Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift Beberapa video kemarin itu terlalu serius Menurut gue dan Ziko Kita kalau gak bikin project cars Ya project cars lagi Jadi sekarang kita bikin garage fluff Yang kita akan senang-senang di Garasi Mulai dari balapan go-car Tapi karena go-carnya cuma satu, jadi kita bikin time attack aja Nah yang head-to-head, gue versus Ziko Kita bakal bikin simulator tandem drifting Karena sekarang simulatornya ada dua Karena satu buat giveaway Sama go-carnya juga buat giveaway Oke kalian kalau misalnya masih mau ikutan giveaway-nya Masih ada waktu, klik aja link di deskripsi Terakhir kita bakal barbecue-an Tapi sebelumnya, gue mau nge-review dulu project cars-project cars kita Udah sampe mana Mulai dari Toyota Chaser ini Project Chaser ini bakal ada sedikit surprise Karena ada perubahan rencana yang bener-bener epic menurut gue Dari sektor mesinnya Masih rahasia, kalian tunggu aja Tapi dalam waktu dekat kita bakal pasang rollbar Habis itu kita cat interior dan cat exterior Yang penting bodinya rapih dulu Tapi mesinnya ini jarang banget dipakai orang untuk drifting Dan bagian atas nih Ada skyline kita yang udah lama nih Nggak di setir nih Karena kemarin kita taruh atas Alasan kita taruh atas itu supaya Karena paling gampang taruh atas mobil yang paling sehat ya Tinggal naik aja, tinggal mundur Kita naikin gitu Kalau Chaser kan dorong ke atas agak susah Sekarang mau dipakai jadi bingung Karena males dorong-dorong Terus di sebelah sini Ada project Sylvia jadi jadiannya Ziko yang baru di cat Dan ini udah selesai Udah ready to drift juga Kemarin ada beberapa problem di jalur bensin Udah dibenerin semua Tapi penasaran, gue pengen coba drifting Tandem drifting Ziko pake S15 nya dia Yang jadi-jadian Gue pake yang benerannya Nah ini udah selesai Udah di test drift kemarin Dan kemarin abis Bongkar-bongkar kamar gue yang lama Gue menemukan manual booknya Dan ini manual book Udah sangat tidak relevan sih sebenernya Dan lucu sih Masa ada Cara pasang seatbelt disini Terus yang paling lucu juga ada Cara tarik rem tangan Dan kalau kita lihat ini masih SR semua Jadinya udah gak relevan Tapi lumayan buat jadi koleksi Gue masukin aja ke mobilnya Nah sekarang untuk update mobil balapnya Bimo nih Ini kemarin kan mesinnya trouble Tapi udah di refresh ulang Udah kepasang juga Semuanya juga udah tinggal Sekarang sih lagi naikin oli Mas Maman Tinggal di cranking naikin oli Abis itu pasang koil-koil Kita coba starter Semoga bisa di hari ini Dan gue harap mobil ini bisa Mengaspal secepatnya Bisa burn out lagi Bisa drifting lagi Lawan Ini Rojekars Yang mungkin ini adalah salah satu yang paling kalian tunggu-tunggu Ini bakal ada perubahan rencana juga Mungkin para pecinta 2JZ Bakal sedikit kecewa Karena kita gak jadi pakai 2JZ di mobil ini Kita bakal ganti mesin yang lumayan out of the box Masih rahasia juga Sama mesinnya sama yang bakal dipasang di chaser nanti Dan pekerjaan di mobil ini Sebenernya masih cukup banyak Dan mulai fabrikasi-fabrikasi ya Karena ini wide-swap Jadi belok patahnya itu Mentok ke depan dan mentok ke belakang Yang harus kita potong-potong lagi Sedikit sasisnya Tapi Itu akan kita lakuin Sembari kita fabrikasi engine mounting Dan gearbox mounting Kalau mesinnya udah datang nanti Gue gak sabar banget juga sih Bakal Ngegas mobil ini Versus mobilnya Bimo Versus mobilnya Ziko Sekarang Kita Mulai aja Balapan go-kartnya Oke guys Ini garis startnya Jadi kita time attack Mulai dari sini Bumper depan disini Abis itu jalan kesana tracknya Kita disana pake cone aja Karena si ininya udah abis Apa namanya Luck bandnya abis Pake cone Lurusan gak usah dikasih cone lah ya Yang jelas kita keluar dulu Abis itu Kita masuk Kedalam finishnya disini Pinjem dong Jadi kita muter disini Keluar dulu Keluar Ini ada lompatan disini Ini kok bunyi-bunyi Ini gue kerja Gipo Boy kita lompatin Ya ntar kita beliin baru Kalau rusak Ini kenapa bunyi-bunyi Emang gitu Kalau jalan pelan Nah ini disini ada lompatan Berarti ininya disini ya Mas Gak ketipisan Ini tipis banget Sini dikit nih Jadi ini begini aja Karena ini Bahaya Jalur bahaya nih Soalnya kalau kesana Makin patah Jadi harus lewat sini Lanjut Ini bebas Mau ngambil sini juga boleh Biar apexnya makin Makin gak patah Lanjut kesana Ini ngeri banget nih kok Apa kita harus lewat kolong Nunduk dong Jangan bahaya Gila lu Helm gue ntar rusak Kita lanjut kesana Yuk kamera nih bisa ngejar gak Disini Enaknya ke kanan dulu kali ya Eh ke kiri dulu Naikan Ini apex nih Kita harus diketin ini Muter Ke atas sini ya Ini aja nih Batasnya nih Jarusnya nih Nah Nih Satu lagi Sini kali Sini Gak usah terlalu jauh sih Gak Biar muternya Lonjong Eh apa Gede High speed banget jadinya Udah Sama satu lagi Sini Oke Oke kita lanjut lagi Muter ke garasi Nah kita lewat sini lagi Masuk garasi Habis itu Belokannya kesana tuh Ini langsung Belokan ke arah parkiran sana Udah ada kone juga Apex nya rada sedikit bahaya Karena bukan Kerb Tapi jeblos Ini gue contohin jeblos ya Kalau jeblos Udah gak bisa jalan Udah gak bisa jalan Kalau jeblos Gitu Jadi ini rada sedikit bahaya Harus hati-hati Maaf ya menang giveaway Habis itu kesini Udah track nya kurang lebih gitu Habis itu dari sana Kita jalan kesini Dan finish nya di titik ini Set Nanti dihitung siapa yang lebih cepet Antara gue sama Dipo Dan yang jelas Kita dikasih Latihan dulu Sekali-sekali Habis itu baru time attack nya Sekali-sekali Gue pede sih Untuk berat badan Karena gokart itu sangat Pengaruh banget Berat badan gue sama Dipo Itu kurang lebih sama Jadi pastinya Very fair Kita liat aja siapa yang lebih cepet Gue sih pede ya Langsung aja kita Test drive Oke kita udah siap Ini pake helm terbaru gue Carbon Semoga helm nya gak kenapa-kenapa ya 3 2 1 Go Oke track nya sebenar-benar seru banget Tidak ada sedikit bahaya Tapi karena Ada banyak chance untuk jeblos Ya makanya kita pake helm kan Ya Maaf ya Yang menang giveaway Gapapa kok Gak bakal rusak juga Paling lecet dikit 3 2 1 Go Nah tadi kita udah nyobain semua Sekarang tinggal Time attack nya Gue pede sih Karena badan gue lebih enteng dikit Kita langsung aja coba Siap Siap 3 2 1 Go Oke 28,81 gara-gara jeblos lagi sih kenceng-kenceng banget Udah lah gue main santai aja udah jeblos Ntar kita liat panik ga? Engga sih panik ga? Panik lah masa engga? Aduh udah coba nih tolong hitungin Ternyata gue ngeluarin semua lebih dari 100% mungkin 110% Sampai tadi kalo kalian liat di GoPro jeblos dulu satu di bagian belokan yang patah Habis itu habis sama terbalik jeblos lagi jadi jeblos 2 kali Jadi mohon maaf banget untuk pemilik brokartnya ya Sekarang giliran dia yang mau main aman tapi pastinya lebih pelan dari gue Siap? Oke ada aktif 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 3, 2, go! 5, 3, 2, go! 4, 3, 1, go! Eh berapa? Gue tadi berapa? Kok pelan sih gokartnya? Panas kayaknya Kenapa? Terlalu di-forfill Lu 28,19 Tadi mas 28,28 Eh 29 Tipis banget gue nanya Menang Tadi gue jeblos By the way Kalo kalian mau gokart ini Kita lagi mau giveaway kan? Tapi tenang Kayaknya Ini udah lumayan beat up ya Ntar kita beliin yang baru aja Ini buat kita Tapi seru ya Ternyata main gokart ini Dan ini gokart bisa jadi segway juga Jadi dilepas Gokartnya jadi segway deh Misalnya kita mau ngapain lagi? Kita mau main simulator Tapi ini udah bisa greng nih Mobilnya Bimo nih Kita coba ya Ya mas Maman Coba kita tes Stutter Sampai greng Yang penting kita nyala Walaupun ini Belum bisa kita nyalain lama-lama Karena Belum diisi coolant Baru isi oli doang Echel juga belum disetting Piping aja belum dipasang Tapi yang penting kita tau Udah bisa nyala Gak ada problem apa-apa lagi Kayak injektor udah aman Coil udah aman Semuanya insya Allah Kedepannya aman juga mobil ini Sekarang kita langsung aja Tadi gue kalah main Balapan gokart Time Attack Sekarang kita main Simulator Tandem berdua Main gokart udah selesai Sekarang kita Jadwalnya adalah Tandem bareng sama Dipo Pake simulator Tapi Diponya tiba-tiba ada meeting Dadakan Sama NMAA Sebenernya gue juga sih Tapi gue gak ikutan Karena kita pengen bikin konten Tapi sebelum itu gue pengen Kasih liat update dulu Di garasi ada yang beda Kalian tau bedanya apa Keliatan banget sih Ada meja baru Sekarang ini meja Tanpa kaki Kakinya cuma pojok sama pojok Designed by gue Ini meja gue disini Untuk gue kuliah dan kerja Ada play button gue Dan ada DMZ baru Mockupnya sih Disini ada meja Buat kerja juga Buat editing Lanjut kesini Ini jadi Meja kameranya Gabung sama meja kerja kita Terus meja yang panjangnya Jadi disini Ini meja makannya Meja meeting Dan kita udah ada dua simulator sih Satu tuh itu Buat giveaway Sebenernya kalo misalnya Tadi mau main sama Dipo Itu bisa kita sambungin sih Tapi ya Dipo yang gak ada Jadi kita Main sendiri aja Dan dari kemarin Banyak banget yang nanya Kita tuh simulatornya pake apa Jadi Gampang sebenernya Kalo kalian udah punya PC Yang memumpuni Untuk main game Tinggal download Game nya namanya Assetto Corsa Itu ada di Steam Harganya juga Murah kok Gue cap doang paling Dan abis itu kalo misalnya Udah ada gamenya Mainnya pake Simulator Nah ini simulatornya Merk Trustmaster Yang gak mahal-mahal banget juga Jadi simulator tuh ada yang Hampir ratusan juta Ada yang cuman Belasan juta Kalo ini bahkan Gak sampe belasan juta Kalo gak salah Cuman 3-5 juta Sama Beli rig nya Rig nya ini Merk One Simulator Kita di endorse juga Dan kalo misalnya Rig nya gak bisa Gak punya gitu ya Si simulator nya nih Tinggal taro di atas meja Habis itu pedal nya taro di lantai Jok nya pake kursi biasa pun bisa Terus sambungin ke monitor Atau ke TV Habis itu kita udah bisa main Drifting Atau game lainnya Dan ini sekarang Udah siap Ini di track Long Beach Formula Drift Kita langsung coba aja Gue juga kebantu banget Latihan simulator Kemarin bisa kualifikasi satu Gara-gara Kebiasa main di simulator Soalnya di simulator itu Lebih ngelatih sih Karena kita bisa main setiap saat kan Langsung aja kita coba ya Ini track yang lumayan susah juga Karena temboknya dimana-mana Tapi bener-bener ngelatih Melatih feeling Pantat mobil tuh ada dimana Jadi kita Kalo main benerannya udah tau nih Tembok setipis apa tuh udah kebayang Nah ini tipis tuh Oke Bagus It's a good run Kita liat replaynya Paling kalo gue jadi juri sih Itu mungkin sekitar Poinnya 90 ke atas ya Karena Kalo kita liat Semua tembok tuh kena Clippingnya Start gigi 3 Tembok pertama kena Lanjut tembok kedua Nggak begitu deket Tapi lumayan oke Tembok yang ketiga deket Tembok keempat Deket banget Kena bahkan Terus Clipping terakhir Dapet Wah It's a good run Oke kalo misalnya Kita main beneran di track ini Gue udah ada bayangan ya jadinya Karena udah sering main di simulator Dan tracknya tuh bener-bener kita bisa milih ya Mobilnya juga Ini tadi gue pake mobil Gue sendiri Ada liverynya Terus Tracknya itu Ada track di Jepang Ada Okayama Formula Drift Ada Atlanta Santa Sucuba Segala track yang Ada di dunia Di game ini ada Tinggal download aja Jadi Sangat melatih banget Dan Mungkin Gitu aja untuk simulator Karena kita gak bisa tandem Jadi ya mungkin di next video Kita lanjut aja besok malam Ada kegiatan baru Kalo kegiatan kita udah selesai semua Ya kegiatan kita hari ini udah selesai semua Dan untuk penutupan Kita mau barbecue-an dulu Sama temen-temen garasi drift Eh say hi dulu dong Hi Of course man Udah Tapi Setelah kita barbecue-an Ada challenge-nya juga Kita bakal main game Pake go-kart Jadi go-kartnya ini bakal kita gas Tapi sampe sini Gasnya dilepas Sampai titik ini nih Garis ini Abis itu Kita lihat berentinya dimana Kalo berentinya disini Ini gambar Air ya ini mas Air Ini air Kita harus nyebur kolam berenang Ini Gambar telur Dipecahin telur Ini PDP artinya Plasti dip Di perut Jadi perut dibuka di plasti dip Plasti dip itu pilok yang bisa hilang Jahat sih ini dipo nih Ide Kalo sini dapat 50 ribu Kalo berentinya disini Dapat hukuman Kena telur Disini 500 ribu Disini nyebur Dan disini ada yang tipis banget Segini Dapetnya 5 juta Ini yang dinanti-nanti sih Sama temen-temen gua Karena lumayan gede hadiahnya Tapi kalo misalnya lewat dari ini Nyebur Nah Gimana bang Ini kan kecil Tenang aja Kita hitung band depan berentinya dimana Jadi kalo misalnya band depannya berentinya disini Berarti dia dapetnya 500 ribu Aturan gitu doang Tapi nanti kita mainin nanti Baru-baru barbecue-an dulu Tenang aja guys Kita udah pada vaksin Dan udah Pada swipe semua Tengah 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 Yeah Mencoba sekali 3 2 1 go Bismillah Jangan nge-rem Jangan nge-rem Enggak nih kaki di atas Eh jurang 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 lu Yaudah nih Sini Nang tuh Nyebur Kolam Renang Hampir lah dapet 5 juta Tadi nyoba bisa lah Semoga berhasil 5 jutanya Kalo enggak setidaknya jangan telur Jembur, hampus. Jembur lagi. Woy, Gi rusak, Gi. Udah, udah, yuk. Sekarang giliran editor kita, videographer kita, namanya saya Gi. Nih, belum jarang-jarang dia masuk videonya. Yuk, satu, dua, tiga, go! Lepas gas! 500 ribu dia. Mayan, 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 mayan. Ya, gapapalah, daripada sejuta, eh, lima juta. Eh, siapa? Lanjut! Oke, ini belum, sabar. Kenalan dulu, ini CMO-nya Galaxy Drive Merchandise. Ayo, satu, dua, tiga! Lepas gas, Mo! Gak boleh nge-rem! Yaudah. Nelor, nelor! Nelor ya? Iya! Hah! Gue gak becah sih! Iya, mau becah sih! Satu, dua, tiga, go! Ini nabrak, Pak! Kur, nih! Yuk! Gak boleh nge-rem! Ini banget, gue boleh nge-rem! Satu, dua, tiga! Nabur! Nabur! Wah, nabur nge-rem! Nabur nge-rem! Nabur nge-rem! Kabur! Satu, dua, tiga, go! Lepas! Tidak ada yang dapet! Pasti! Ini apaan? Apa ini? Nih, ini tulisannya PDP. Plasti dip di perut. Hah? Plasti dip. Pilok yang bisa hapus. Disini. Hahaha. Iya, Ustaz. Naruso! Hahaha. Ya, challenge-nya gitu aja. Dan gue sama Dipo sama satu lagi temen gue. Challenge-nya itu... Nyebur, ya? Tapi kayaknya semuanya bakal nyebur, enggak? Ya udah. Karena udah bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Seru banget, tapi? Ya, seru sih. Kita biasanya bikin video serius banget. Sekarang... Bikin video kayak... Main-main, jadi... Kalau kalian mau nyoba, Silahkan coba di rumah pakai go-kart kalian. Udah, gue coba dulu ya. Yaudah. Nah, sekian untuk video kali ini. Peace, guys, bisa. Gue lupa buka baik. Cui, we.